Eternal Secret King Season 165 Bab 1641 Perang Kekuatan Surgawi Kuas Kaisar Manusia adalah harta dharma tertinggi yang pernah dikuasai Kaisar Manusia di daratan Tianhuang. Dalam perang kuno, banyak ahli dari ras primordial mati di bawah Kuas Kaisar Manusia. Satu pukulan bisa menentukan hidup dan mati seorang Kaisar. Satu pukulan bisa membunuh senjata surgawi. Di era kuno, Kaisar Manusia memegang tiga harta dharma dan tak terkalahkan di seluruh dunia. Senjata pembunuh terkuat, Kuas Kaisar Manusia, item pertahanan terkuat, cermin Kaisar Manusia dan segel Kaisar Manusia yang memiliki kekuatan terkuat, itu adalah tiga harta dharma. Saat ini, cermin Kaisar Manusia dan Kuas Kaisar Manusia telah muncul. Cermin Kaisar Manusia ada di tangan Biksu Daming. Adapun Kuas Kaisar Manusia, itu ada di tangan penjaga istana. Murid para ahli dari ras primordial mengerut dengan ekspresi waspada saat Kuas Kaisar Manusia hijau giyok muncul. Membunuh. Kaisar Dewa Surgawi berteriak tanpa rasa takut. Darah Surgawi di tubuhnya melonjak dan hantu Dewa Surgawi raksasa turun. Kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial saat dia menyerang penjaga istana. Penjaga istana meneriakan dan melepaskan keterampilan rahasia juga. Auranya naik terus dan kidarahnya melonjak. Dia melambaikan kuas Kaisar Manusia di tangannya dan bentrok dengan Kaisar Dewa Surgawi berulang kali. Kekosongan bergetar dan retakan raksasa muncul. Medan perang telah runtuh dan bahkan Kaisar biasa akan mati jika mereka ditarik ke dalamnya secara tidak sengaja. Ini adalah pertempuran antara Kaisar Tok. Makhluk hidup dari 10 ribu ras telah lama mundur jauh. Dengan Kaisar Naga Chen di depannya, Suzimo bisa mengamati pertempuran dari jarak dekat. Pertempuran ini adalah kesempatan langka bagi dua tubuh sejati Suzimo untuk memahami dan belajar. Saat ini, kedua belah pihak jelas tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka hanya bersaing dalam halki darah dan pertarungan jarak dekat. Begitu mereka menggunakan kekuatan suci mereka, itu akan menjadi lebih menakutkan. Suzimo bertanya dengan lembut, Kaisar Dewa Surgawi memahami empat kekuatan suci tertinggi. Dalam keadaan normal, kekuatan tempurnya harus setara dengan Kaisar Umat Manusia yang memahami enam kekuatan suci tertinggi. Penjaga istana hanya memahami lima kekuatan suci tertinggi. Bagaimana dia melawan Kaisar Dewa Surgawi tanpa dirugikan? Petik 2. Itu karena Istana Kaisar Manusia. Kaisar Nagachen menjelaskan, Istana Kaisar Manusia ini dibuat sebelum Kaisar Manusia naik melalui kesengsaraan. Itu adalah senjata Kaisar yang tersisa di daratan Tianhuang dan berisi kekuatan dan kekuatan tertinggi dari Kaisar Manusia. Penjaga istana tidak meninggalkan Istana Kaisar Manusia sepanjang waktu. Sebenarnya, dia memanfaatkan kekuatan Istana Kaisar Manusia untuk bertarung melawan Kaisar Dewa Surgawi. Kalvari Baja. Saat itu, Kaisar Dewa Surgawi menjadi tidak sabar ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa terus menyerang untuk waktu yang lama. Melambaikan tombaknya, dia menunjuk ke arah penjaga istana. Ledakan, ledakan, ledakan. Kavaleri kuno muncul di belakang Kaisar Dewa Surgawi. Para prajurit memegang tombak dan mengenakan baju perang. Bahkan kuda yang mereka kendarai mengenakan baju besi, hanya memperlihatkan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya gelap. Tombak kavaleri bersinar dengan cahaya kemasan dan suara kuku mereka memekatkan telinga. Kavaleri menyerbu dan hampir menginjak cakrawala menjadi debu saat retakan padat muncul di langit. Tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Ketika kavaleri menyerbu, mereka bisa menghancurkan seluruh istana enigma menjadi berkeping-keping dan menginjak-injaknya menjadi reruntuhan. Kekuatan surgawi tertinggi. Hanya kekuatan suci tertinggi yang bisa melepaskan kekuatan yang begitu mengejutkan. Penjaga istana memiliki ekspresi muram saat dia melambaikan kuas kaisar manusia di tangannya dan menggambar dengan cepat di depannya, berteriak pelan, gambar penjara bumi. Ledakan, ledakan. Cahaya surgawi hijau meledak dari kuas kaisar manusia dan memasuki kehampaan. Tepat di depan banyak pembudidaya, tanah di bawah kaki kavaleri tiba-tiba retak dan kerikil berterbangan kemana-mana, membentuk pilar batu raksasa yang menembus surga yang menciptakan penjara besar. Pilar batu dipenuhi dengan paku dan sangat tajam. Penjara ini memenjarakan kavaleri baja yang dibebaskan oleh kaisar dewa surgawi. Bang, 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 dua kekuatan suci tertinggi bertabrakan di udara dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Tak lama, dua kekuatan surgawi tertinggi menghilang dan kekuatan yang kuat menyebar melalui kekosongan dengan cara yang gemetar. Bagus, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Mata kaisar dewa surgawi bersinar dingin saat dia berkata dengan membunuh, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Kaisar Naga Chen menghela nafas dengan lembut. Su Zimo juga mengerutkan kening. Meskipun penjaga istana didukung oleh istana kaisar manusia dan menerima dorongan tanpa henti darinya, bagaimanapun juga dia sudah tua. Namun, kaisar dewa surgawi ada di puncak. Jika mereka terlibat dalam pertempuran sengit, penjaga istana pasti tidak akan bisa bertahan. Saat itu, tubuh sejati naga phoenix menyipitkan matanya sedikit dan kabut abu-abu keluar dari tangannya, membentuk pedang di antara telapak tangannya dengan cepat. Kekuatan surgawi yang lebih besar, waktu seperti pedang. Astaga! Pedang abu-abu menebas ke arah kaisar dewa surgawi. Fufu! Banyak kaisar sudah melihat itu. Namun, mereka tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka mencibir dengan tatapan mengejek. Betapa bodohnya, dia pikir dia bisa melukai kaisar dewa surgawi hanya dengan kekuatan suci yang lebih besar. Kaisar api gagak emas mencibir. Kaisar penyihir neraka tidak mengatakan apa-apa dan malah mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura yang tidak biasa dari pedang itu. Fuf! Meskipun kaisar dewa surgawi bertarung melawan penjaga istana, dia tidak mengabaikan sekelilingnya. Ketika dia merasakan pedang abu-abu turun di belakangnya, dia tidak bisa menahan tawa. Cahaya kunang-kunang! Tanpa berbalik, kaisar dewa surgawi meraih secara terbalik dan menghancurkan pedang abu-abu. Secara alami, telapak tangannya benar-benar tidak terluka. Hem! Tapi segera, ekspresinya berubah. Ada yang salah. Pada saat itu, umurnya berkurang lebih dari 30 ribu tahun. Kali ini, kaisar dewa surgawi terkejut. Secara umum, umur ras dewa dua kali lipat dari ras manusia. Dengan kata lain, umur ras kaisar dari ras dewa adalah 200 ribu tahun. Namun, bakat kaisar dewa surgawi sangat menakutkan. Dia hanya membutuhkan sedikit lebih dari 100 ribu tahun untuk berkultivasi ke dunia ini. Saat pedang menebas, dia berusia 130 ribu tahun. Apakah aku membayangkannya? Kaisar dewa surgawi tidak dapat bereaksi tepat waktu dan memadatkan kekuatan suci-nya, ingin memulihkan umurnya. Menurutnya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan suci yang lebih besar dapat mempengaruhi dirinya. Bahkan jika umurnya berkurang, itu akan pulih ke keadaan semula selama dia menyalurkan kekuatan-kekuatan suci. Namun, saat berikutnya, ekspresinya benar-benar gelap. Umurnya yang 30 ribu tahun telah lenyap secara permanen. Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya memperhatikan perubahan pada kaisar dewa surgawi juga. Pengurangan umur dari kekuatan suci ini tidak dapat diubah. Itu hanya kekuatan suci yang lebih besar. Bagaimana itu melukai kaisar dewa surgawi? Petik 2 Kaisar api gagak emas dan yang lainnya mengerutkan kening. Kaisar penyihir neraka berkata dengan suara yang dalam, semuanya, hati-hati. Kekuatan surgawi yang lebih besar dari desolate marsial ini sedikit aneh. Itu sudah bersentuhan dengan kekuatan waktu dan kita tidak bisa menggunakan tubuh kita untuk bertahan melawannya. Kita hanya bisa mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan divine power. Junior, beraninya kamu, merasakan perubahan di tubuhnya, Kaisar dewa surgawi marah dan meninggalkan posisinya melawan penjaga istana. Dia berbalik dan menyerang ke arah tubuh sejati naga phoenix. Dia tidak menerima cedera apapun dari pertempurannya melawan penjaga istana. Memikirkan bahwa tebasan tubuh sejati naga phoenix akan memutuskan 30 ribu tahun umurnya. Bab 1642 Kerajaan Dewa Kaisar dewa surgawi berbalik dan menyerang. Sekarang, tubuh sejati naga phoenix telah memadatkan time sabar kedua dan menebas ke arah yang pertama. Murid kaisar dewa surgawi mengerut dan jantungnya berdetak kencang. Kali ini, dia tidak berani ceroboh saat dia melambaikan tombak emas secara terbalik dan mengetuk ke arah pedang abu-abu. Namun, pedang abu-abu itu tampak tidak berwujud saat melewati tombak emas dan menebas ke arah kaisar dewa surgawi. Set. Kaisar dewa surgawi tersentak dan ekspresinya berubah. Waktu itu seperti pedang. Meskipun itu bukan kekuatan suci tertinggi, itu adalah kekuatan waktu. Itu adalah yang paling inkorporeal dan sulit untuk dipahami. Senjata seperti harta dharma tidak bisa menghentikan perjalanan waktu. Kaisar dewa surgawi tidak bisa membiarkan tebasan kedua mendarat padanya. Meskipun dia berusia 130 ribu tahun setelah ditebas, dia masih bisa mempertahankan puncaknya dan ki darahnya kuat. Namun, jika dia menjadi 160 ribu tahun setelah tebasan kedua, penurunan dari puncaknya akan dimulai. Itu adalah kerugian yang tidak bisa dia tanggung. Kaisar dewa surgawi tidak punya waktu untuk berpikir dan melepaskan kekuatan surgawi bawaan dari ras dewa, lingkaran darah surgawi, segera. Ledakan. Kidarah di tubuh kaisar dewa surgawi melonjak dan dengan tubuh surgawi sebagai pusatnya, lingkaran surgawi emas yang mempesona tiba-tiba meledak dan menyebar ke segala arah. Lingkaran surgawi menyapu sabar waktu dan menghancurkannya secara instan, menghancurkan pedang menjadi ketiadaan. Bagaimanapun, time sabar hanyalah kekuatan suci yang lebih besar. Itu tidak bisa menahan satu pukulan pun terhadap kekuatan-kekuatan surgawi tertinggi. Kekuatan lingkaran darah surgawi tidak melemah setelah menghancurkan time sabar dan menyelimuti tubuh sejati naga phoenix. Kaisar naga Chen menonjol dan mengulurkan telapak tangannya. Di udara, dia memadatkan cakar azure dragon yang kuat yang dipenuhi dengan kekuatan divine power tertinggi dan meraih lingkaran divine. Ledakan. Ledakan keras terdengar ketika lingkaran darah surgawi menghantam cakar azure dragon. Kaisar naga Chen bergidik. Lingkaran darah surgawi dihancurkan oleh cakar azure dragon juga dan menghilang. Namun, kekuatan divine power bergema di udara untuk waktu yang lama. Kaisar dewa surgawi, apa yang kamu coba lakukan? Kinaga kuno melingkari kaisar naga Chen dan tanduknya mengjulang tinggi. Tubuhnya mengembang dan dia bisa berubah menjadi bentuk naga surgawinya kapan saja untuk melawan kaisar dewa surgawi. Kaisar dewa surgawi berhenti dengan ekspresi waspada. Kaisar dewa surgawi, lanjutkan. Kami akan membantu anda mengawasi ras naga dan tidak ada yang akan mengganggu anda lagi, kata kaisar api gagak emas dengan dingin. Tentu saja, kelima kaisar senang melihat itu. Mereka ingin kaisar dewa surgawi bertarung melawan penjaga istana sementara mereka menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan, menunggu untuk menuai hasilnya. Kaisar dewa surgawi juga tidak bodoh. Alasan mengapa dia ingin membunuh penjaga istana adalah karena dia ingin mendapatkan istana kaisar manusia. Selama dia mendapatkan senjata kaisar yang kuat, istana kaisar manusia, kekuatan tempurnya akan meningkat sekali lagi dan dia akan mampu bertarung bahkan jika kaisar dari ras primordial bergabung. Pada pemikiran itu, kaisar dewa surgawi memelototi tubuh sejati naga Phoenix dengan ganas dan menyerah di sisi ini untuk saat ini. Dia berbalik ke arah penjaga istana sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kali ini, kaisar dewa surgawi memadatkan fenomena garis darah segera. Sebuah piramida kuno dan megah muncul di bawahnya. Itu misterius dan kuat, sebanding dengan istana kaisar manusia dalam hal aura. Jutaan makhluk hidup di sekitar piramida berlutut dan berdoa. Kekuatan surgawi yang terlihat dengan mata telanjang melonjak ke tubuh kaisar dewa surgawi terus-menerus, menyebabkan auranya naik dengan cepat. Membunuh. Membawa kekuatan fenomena blutlinnya, kaisar dewa surgawi mengangkat tombak emasnya dan menikamnya ke arah penjaga istana. Ledakan. Seperti seberkas cahaya, tombak emas itu menghilang sepenuhnya dan tiba di hadapan penjaga istana secara instan. Itu tajam dan menembus segalanya. Penjaga istana melambaikan kuas kaisar manusia dan mengetuk ke depan. Dentang. Ujung kuas yang tampaknya lembut bertabrakan dengan tombak emas dan mengeluarkan suara metalik dengan percikan api. Ekspresi penjaga istana berubah dan dia terhuyum mundur dua langkah. Astaga. Garis cahaya kemasan menusuk sekali lagi. Teknik tombak kaisar dewa surgawi tidak memiliki gerakan yang rumit. Itu langsung dan sederhana, melepaskan kekuatan paling menakutkan dengan kecepatan tercepat. Dentang. 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 Penjaga istana melambaikan kuas kaisar manusia dan bentrok dengan kaisar dewa surgawi secara langsung sambil terus mundur. Hanya dalam beberapa nafas, kaisar dewa surgawi telah menembakkan lusinan tombak. Adapun penjaga istana, dia mundur terus-menerus dengan ekspresi yang semakin jelek. Bang. Pada akhirnya, penjaga istana menabrak istana kaisar manusia dan mendengus, memuntahkan seteguk darah. Pengawal istana, kamu sudah selesai. Kaisar dewa surgawi berdiri di atas piramida dan aliran cahaya surgawi memasuki tubuhnya terus-menerus. Memegang tombak, auranya sangat deras seperti dewa. Mata penjaga istana mendarat di fenomena garis darah kaisar dewa surgawi. Dengan fenomena garis darah ini, kekuatan kaisar dewa surgawi akan terus meningkat, hampir tanpa batas. Dia harus menghilangkan fenomena blutlin untuk menyelamatkan situasi. Pergi. Penjaga istana menyalurkan roh esensinya dan istana kaisar manusia yang berdiri tegak di udara di belakangnya bergerak. Itu mengibaskan debu yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang fenomena blutlin di bawah kaisar dewa surgawi dengan aura yang menakutkan. Piramida itu bertabrakan keras dengan istana kaisar manusia dengan ledakan keras. Kaisar dewa surgawi bergidik dan hampir jatuh dari puncak piramida. Retakan, retakan, retakan. Piramida terbelah dan cahaya surgawi kemasan meledak. Tidak peduli seberapa kuat fenomena garis darah kaisar dewa surgawi, itu tidak dapat bertahan melawan kekuatan istana kaisar manusia. Huff. Ekspresi kaisar dewa surgawi dingin saat dia berkata dengan dingin, kamu hanya memahami lima kekuatan suci tertinggi di penghujung hari. Kamu tidak akan bisa bertahan lama bahkan dengan bantuan senjata kaisar. Kekuatan surgawi tertinggi, kerajaan dewa. Kaisar dewa surgawi berteriak dan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan surgawi yang sangat menakutkan menyebar dari telapak tangannya dan melonjak ke fenomena blutlin di bawahnya. Piramida yang awalnya hancur sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Segera setelah itu, fenomena blutlin di bawahnya berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki telapak tangannya. Di telapak kaisar dewa surgawi, ada lebih dari satu piramida seperti itu. Itu padat dan tak berujung. Jutaan makhluk hidup berlutut di bawah setiap piramida. Makhluk ras dewa yang kuat duduk di atas piramida. Piramida melayang di udara dan menahan para dewa saat mereka memandang rendah masa. Cahaya kemasan memenuhi udara, ada banyak yurisdiksi dewa. Fenomena garis darah kaisar dewa surgawi sudah cukup kuat. Namun, di dalam divine power tertinggi itu, fenomena blutlin hanyalah sebagian kecil dari total kekuatannya. Kerajaan dewa. Kaisar Naga Chen memiliki ekspresi muram. Kekuatan surgawi tertinggi itu hampir merupakan teknik pembunuhan terkuat dari ras dewa. Bahkan aku tidak bisa bertahan melawannya dan lolos tanpa cedera. Aku khawatir penjaga istana tidak akan bisa bertahan melawannya. Di medan perang. Penjaga istana juga tahu betapa menakutkannya kekuatan suci tertinggi itu. Dengan ekspresi muram, dia melambaikan kuas kaisar manusia dan memotong pergelangan tangannya. Seketika, darah segar menyembur keluar. Ujung perak dari Emperor Bruch berubah menjadi merah mengerikan saat ternoda oleh darah. Penjaga istana memegang kuas kaisar manusia dan menyapu kehampaan. Warna merah tua menembus kehampaan dan bertahan lama. Seketika, cahaya darah itu turun ke kerajaan dewa kaisar dewa surgawi. Meskipun dunia ras dewa itu bergidik, tidak ada yang terpengaruh. Bab 1643 Selamat Datang, Guru. Penjaga istana menggertakkan giginya dan menyalurkan roh esensinya. Melambaikan kuas kaisar manusia, dia menggambar garis lain di kehampaan, meninggalkan bekas darah lagi. Bekas luka itu bersilangan dengan bekas luka pertama seperti dua pedang panjang dengan niat membunuh yang mengerikan. Setelah penjaga istana melepaskan dua garis bekas luka darah, ekspresinya ternyata jauh lebih pucat. Ada keringat di dahinya, seolah-olah dia telah menghabiskan banyak energi. Namun, dua bekas luka darah itu tidak menimbulkan banyak dampak pada kekuatan suci tertinggi kaisar dewa surgawi. Kaisar dewa surgawi memegang kerajaan dewa di telapak tangannya dan menyerang penjaga istana. Penjaga istana mengambil nafas dalam-dalam dan melambaikan kuas kaisar manusia sekali lagi. Dia menggambar dua garis di bawah dua bekas luka darah dan menulis salib. Dua bekas luka darah dibebankan ke kaisar dewa surgawi. Kaisar dewa surgawi memiliki ekspresi tak kenal takut dan mencibir. Dia membangkitkan kerajaan dewa dan memblokir dua bekas luka darah. Kali ini, kaisar dewa surgawi berhenti juga. Namun, situasi penjaga istana bahkan lebih buruk. Setelah dua bekas luka darah ditarik, tubuh penjaga istana bahkan bergidik dan dia menjadi sangat lemah. The Palace Guardian sepertinya sedang menulis sesuatu. Sedikit mengernyit, Su Zemo bergumam. Gerutu. Kaisar naga Chen mengangguk. Ini adalah kekuatan surgawi tertinggi yang sangat kuat dengan kekuatan membunuh yang menakutkan. Kembali ketika kaisar manusia abadi melepaskan kekuatan suci tertinggi ini, kaisar yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan. Kekuatan surgawi tertinggi ini disebut seni kata pembunuh. Membunuh seni kata. Ekspresi kesadaran melintas di mata Su Zemo. Penjaga istana ingin menulis kata, bunuh. Iya. Kaisar naga Chen mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya. Namun, dia belum bisa menggunakan kekuatan suci tertinggi ini. Dia sudah mencapai batasnya hanya dengan menulis empat pukulan. Apa yang harus kita lakukan? Tubuh sejati naga Phoenix mengerutkan kening. Apakah kita hanya akan menyaksikan penjaga istana dibunuh oleh kaisar dewa surgawi begitu saja? Kaisar naga Chen terdiam. Kaisar penyihir neraka, kaisar api gagak emas dan yang lainnya memelototinya. Jika dia menyerang, pertempuran besar antara kaisar pasti akan pecah. Pada saat itu, situasinya akan menjadi tidak terkendali dan bahkan tabu dragon Phoenix mungkin mati di sini. Itu adalah kerugian yang tidak bisa diterima oleh ras naga. Kaisar naga Chen hanya bisa memilih untuk melindungi tubuh sejati naga Phoenix. Saya percaya bahwa dia pasti akan datang. Saat itu, pendongeng tidak jauh melihat kecakrawala dan bergumam pelan dengan ekspresi saleh. Hampir semua orang menyaksikan pertempuran di udara dan tidak ada yang mendengar kata-kata pendongeng. Namun, jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa? Pendongeng hanya menatap cakrawala dalam diam. Tiba-tiba, sebuah pemikiran yang sangat berani terlintas di benak Suzimo dan dia melompat kaget. Namun, dia dengan cepat menyangkal pemikiran itu. Mustahil. Suzimo menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak mungkin. Di medan perang. Penjaga istana memelototi kaisar dewa surgawi tanpa mengalihkan pandangannya. Mencengkeram kuas kaisar manusia dengan kedua tangan, dia gemetar dan menggambar bekas luka darah kelima. Karakter, bunuh, yang berdarah itu hampir selesai dan dia hanya melewatkan pukulan terakhir. Bekas luka kelima menghantam kerajaan dewa dan itu bergetar hebat dengan suara berderit, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Bahkan jika mereka bukan kaisar, semua orang tahu bahwa selama penjaga istana menulis pukulan ke-6 dan menyelesaikan karakter, bunuh, dia pasti akan bisa menghancurkan kerajaan dewa kaisar dewa surgawi. Namun, penjaga istana tidak bisa menyelesaikan pukulan terakhir bagaimanapun caranya. Pukulan kelima adalah batasnya. Penjaga istana mencengkeram kuas kaisar manusia dan pandangannya kabur, dia tidak bisa lagi bertahan. Hahaha. Kaisar dewa surgawi mengangkat kepalanya dalam tawa. Pengawal istana, menyerah. Generasi ini bukan era kuno. Terlepas dari kenyataan bahwa kamu hanyalah seekor anjing dari kaisar manusia, bahkan jika kaisar manusia abadi turun di generasi ini, aku akan dapat menekannya. Kaisar dewa surgawi memiliki kepercayaan diri itu. Meskipun kaisar manusia abadi begitu kuat, dia hanya memahami enam kekuatan suci tertinggi di masa lalu. Saat ini, kekuatan tempurnya setara dengan kaisar umat manusia yang telah memahami enam kekuatan suci tertinggi. Patah. Saat kaisar dewa surgawi mengatakan itu, petir terdengar dari langit dan meledak. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras merasakan telinga mereka berdengung dan pikiran mereka menjadi kosong, tercengang. Bahkan kaisar yang hadir sedikit mengernyit, apalagi mereka. Dampaknya pada kaisar dewa surgawi bahkan lebih besar dan tubuhnya bergoyang. Telinganya sakit dengan cara yang tak tertahankan dan dia memiliki ekspresi sedih. Seolah-olah kaisar dewa surgawi dihukum oleh surga karena menantang kaisar manusia abadi. Semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras mengangkat kepala mereka. Retakan raksasa muncul di cakrawala dan cahaya putih menyelaukan meledak dari dalam, memancarkan tekanan yang sangat mengerikan. Tekanan itu sepertinya tidak berasal dari darat Antian Huang, tetapi dimensi lain. Seolah-olah sebuah lubang telah robek di langit darat Antian Huang. Ketika leluhur Mahayana merobek kekosongan, itu berada di dunia yang sama. Tapi sekarang, kekuatan luar yang mengerikan telah turun dan menembus bagian darat Antian Huang ini. Pendongeng melihat cahaya yang menyala-nyala di cakrawala dan berlutut di tanah dengan penuh semangat. Penjaga istana menarik nafas dan sadar. Ketika dia melihat tindakan si pendongeng, dia sepertinya menyadari sesuatu dan berseru, kamu menghabiskan umurmu sehingga kamu bisa menggunakan keterampilan rahasia itu. Iya. Sang pendongeng menjawab dengan lantang. Penjaga istana memiliki ekspresi yang bertentangan saat dia melihat cahaya yang menyala-nyala di cakrawala dan berlutut di tanah juga, berteriak, selamat datang, Tuhan. Selamat datang, Tuhan. Semua makhluk hidup yang hadir sedikit tercengang dan tidak bisa bereaksi sejenak. Tapi segera, ekspresi mereka berubah. Bukankah Tuhan dari penjaga istana? Kaisar manusia abadi. Kaisar berseru. Mustahil. Kaisar penyihir neraka berteriak, Kaisar manusia abadi telah naik ke dunia atas dan ada hukum dao besar yang sangat menakutkan antara dunia atas dan bawah. Bagaimana kaisar manusia abadi bisa kembali ke daratan Tianhuang? Petik 2. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap cakrawala dengan lekat. Sesosok berjalan keluar dari cahaya yang menyala-nyala. Pria itu sangat tampan dan mengenakan jubah putih. Rambut hitamnya menari-nari dan matanya dalam seperti bintang, seolah-olah mengandung rahasia dan kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Dunia tampaknya telah membeku dan semuanya diam. Pria itu melihat ke bawah dan matanya mengungkapkan perubahan dan emosi yang tak ada habisnya. Pada saat itu, darat Antian Huang terdiam. Di kedalaman laut darah seribu tahun di Lembah Seribu Setan, keberadaan yang sangat menakutkan menarik auranya dengan cepat dan kembali normal. Di benua tengah, suara mencicit awalnya bisa terdengar dari peti mati kuno di bawah kuburan, seolah-olah seseorang menggunakan kuku mereka untuk menggaruk peti mati. Namun, tiba-tiba, suara itu menghilang. Peti mati kuno juga kembali normal. Laut Timur. Sebuah perahu kecil melayang. Seorang nelayan dengan topi bambu awalnya menyilangkan kakinya, berbaring santai di perahu kecil dan berjemur di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, nelayan itu bergidik dan terbalik, jatuh ke Laut Timur. Saat dia memasuki laut, nelayan itu menghilang dan berubah menjadi ikan raksasa yang berenang menuju kedalaman laut. Bab 1644 Kaisar Manusia Abadi Kaisar Manusia Abadi Makhluk hidup dari 10 ribu ras melebarkan mata mereka dan mulut mereka ternganga. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mengatakan apa-apa saat ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka. Para ahli dari ras primordial ketakutan dan bergidik. Ini bukan hantu kaisar manusia. Ini adalah kaisar manusia abadi sejati yang memiliki teknik dao dan dharma yang gemetar. Bahkan kaisar terkuat seperti kaisar dewa surgawi, kaisar penyihir neraka dan yang lainnya tidak dapat melihat melalui ranah kultifasi kaisar manusia abadi. Sekarang setelah sekian lama berlalu, mengingat bakat dan potensi kaisar manusia abadi, tak terbayangkan alam kultifasi macam apa yang telah dia capai. Gedebuk, gedebuk. Para ahli dari ras primordial berlutut di tanah dan gemetar dengan ekspresi pucat. Bahkan kaisar penyihir neraka, kaisar dewa surgawi dan yang lainnya tidak terkecuali. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras berlutut. Meskipun kaisar manusia abadi tidak memancarkan kekuatan apapun dengan sengaja, reputasinya cukup untuk mengejutkan 10 ribu ras. Mata banyak pembudidaya dipenuhi dengan kegembiraan dan gairah yang tak ada habisnya. Kaisar manusia abadi. Kaisar legenda yang merupakan eksistensi terkuat dan paling menakjubkan di era kuno ini telah turun ke daratan Tianhuang sekali lagi ketika umat manusia berada dalam bahaya. Salam, kaisar manusia. Banyak pembudidaya disegarkan dan berteriak dengan penuh semangat. Siapa yang berani menggertak manusia sekarang karena kaisar manusia telah tiba? Beberapa pembudidaya berteriak. Orang lain memandang kaisar enam ras primordial dan menggertakkan giginya. Di mana arogansi ras primordial Anda sebelumnya? Kaisar Dewa Surgawi, bukankah Anda mengatakan Anda akan menekan kaisar manusia abadi? Ayo, berdiri. Kaisar Dewa Surgawi, mengapa kamu berlutut di tanah seperti anjing? Banyak pembudidaya mencibir. Mustahil. Bagaimana mungkin? Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya berkeringat deras saat mereka melihat pria di cakrawala dengan tak percaya dengan ketakutan di mata mereka. Keturunan dari dunia atas ini benar-benar melanggar hukum langit dan bumi. Dunia atas dan bawah berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dan terikat oleh hukum dao besar yang sangat ketat. Untuk naik ke dunia atas dari dunia bawah, seseorang harus menjalani kesengsaraan surgawi dan kemungkinan besar akan hancur. Namun, siapapun yang ingin menuju ke dunia yang lebih rendah dari dunia atas akan menghadapi malapetaka mutlak. Justru karena keberadaan hukum dao besar seperti itu, dunia atas dan bawah saling eksklusif. Dengan demikian, makhluk hidup dari dunia yang lebih rendah dapat tumbuh dan berkultivasi secara alami. Jika para ahli dari dunia atas dapat dengan santai tiba di dunia bawah, satu serangan telapak tangan biasa yang mengandung kekuatan dunia atas dapat dengan mudah menghancurkan sebagian dari dunia bawah. Pada saat itu, seluruh alam semesta akan berada dalam kekacauan. Meskipun kaisar penyihir neraka berlutut di tanah, tatapannya tertuju pada kaisar manusia abadi. Dalam ras penyihir, ada catatan keturunan dari para ahli dari dunia atas. Bahkan jika para ahli dari dunia atas melanggar hukum langit dan bumi dan memaksa mereka turun, mereka pasti akan membayar harga yang sangat tinggi, itu mungkin darah, rentang hidup, atau bahkan kultivasi mereka. Itu adalah harga yang tidak bisa ditanggung oleh para ahli dari dunia atas. Kaisar penyihir neraka tidak percaya bahwa kaisar manusia bisa aman dan sehat setelah turun ke daratan Tianhuang. Kaisar manusia mengalihkan pandangannya ke laut darah seribu tahun di lembah seribu setan dan sedikit mengernyit. Segera, tatapannya beralih ke kuburan raksasa di benua tengah, mendarat di peti mati kuno seolah-olah menembus tanah. 0-1 Akhirnya, kaisar manusia berbalik dan menatap laut timur. Perahu kecil di laut timur itu kosong. Ekspresi khawatir melintas di mata kaisar manusia saat dia menghela nafas dengan lembut. Bahaya yang dihadapi umat manusia bahkan lebih serius dari yang dia bayangkan. Tapi sekarang, meskipun dia dipanggil oleh pendongeng dan tiba di daratan Tianhuang, dia tidak bisa tinggal lama di sini karena batasan hukum dunia ini. Bahkan jika dia sudah merasakan bahaya laten dari daratan Tianhuang, dia tidak punya waktu atau energi untuk menghadapinya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membantu umat manusia melewati bahaya yang ada di depan mereka. Kaisar manusia menarik kembali pandangannya dan berjalan menuju istana enigma. Setiap kali dia melangkah maju, dunia bergetar. J.R.S. Kekuatan yang sangat menakutkan melonjak ke arah kaisar manusia, seolah-olah ingin membunuhnya di tempat. Kaisar manusia tanpa ekspresi dan tidak berhenti di jalurnya. Namun, kekuatan itu semakin kuat dan menakutkan, seolah-olah akan menghancurkan kaisar manusia menjadi debu. Ketika makhluk hidup dari 10 ribu ras melihat itu, ekspresi mereka bingung dan tidak tahu apa yang terjadi pada kaisar manusia abadi. Para kaisar yang hadir samar-samar menebak jawabannya. Itu adalah hukum langit dan bumi dari darat Antian Huang, menolak kaisar manusia abadi dan ingin menghancurkan ahli dari dunia atas yang telah menerobos masuk. Tidak hanya itu dampak dari hukum langit dan bumi ini. Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa ora kaisar manusia abadi terus menurun dan bidang kultifasinya tampaknya juga jatuh. Namun, mereka tidak dapat melihat melalui kultifasi kaisar manusia abadi. Kaisar manusia semakin dekat dengan istana enigma. Bang! Saat itu, di depan semua orang, kaisar manusia abadi mengambil langkah maju dan semuanya hancur. Ah! Kerumunan berseru! Kakinya hancur tanpa darah atau daging berceceran. Itu telah berubah menjadi ketiadaan dan terhapus oleh hukum langit dan bumi. Seolah-olah lapisan debu telah terhapus. Kaisar manusia abadi sedikit mengernyit dan menatap kakinya yang hilang. Dia berhenti sejenak dan terus turun. Bang! Kakinya yang lain juga hancur menjadi ketiadaan. He he! Saat itu, kaisar penyihir neraka tiba-tiba tertawa aneh dan menyatakan, Kaisar manusia, oh kaisar manusia. Hukum langit dan bumi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditantang oleh Anda. Jika Anda ingin turun ke daratan Tianhuang dengan paksa, Anda harus membayar mahal. Kaisar manusia, mari kita lihat apakah kamu bisa tiba di Istana Enigma hidup-hidup. Kaisar api gagak emas juga mencibir dan berdiri. Kaisar manusia tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan menuju Istana Enigma dengan tatapan tenang, semakin dekat dan dekat. Bang! 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 Setengah dari tubuh kaisar manusia telah berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari dunia sepenuhnya. Kaisar manusia. Ketika dia melihat itu, pendongeng itu menangis dengan tragis dan air mata lama mengalir di wajahnya. Tuan, berhenti. Penjaga Istana ingin melangkah maju dan menghentikan kaisar manusia juga. Kaisar manusia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengangkat telapak tangannya, menghalangi ke arah penjaga Istana. Saat telapak tangan terangkat, itu dihapus oleh hukum langit dan bumi sekali lagi dan menghilang. Aura kaisar manusia tidak lagi menakutkan dan tak terhentikan seperti sebelumnya. Kerana kultivasi kaisar manusia juga menurun. Namun, langkah kakinya tidak pernah berhenti dan terus maju. Kaisar manusia, tolong berhenti. Kaisar manusia, kami tahu niatmu. Tolong jaga tubuhmu dan kembalilah. Banyak pembudidaya meneteskan air mata. Setiap kultivator merasa hati mereka tersayat saat mereka menyaksikan tubuh kaisar manusia menghilang sedikit demi sedikit dari dunia. Kaisar manusia adalah kepercayaan semua pembudidaya. Bahkan jika umat manusia sudah mati, banyak pembudidaya tidak mau melihat kaisar manusia mati di sini. Kaisar manusia tidak berhenti dan tatapannya tegas. Pada akhirnya, tubuh kaisar manusia menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan roh esensi. Aura roh esensi menurun dengan cepat juga. Pada saat roh esensi kaisar manusia turun di atas Istana Enigma, alam kultivasi kaisar manusia terus menurun. Dari alam yang tak seorang pun bisa merasakan sebelumnya, dia sekarang berada di alam Mahayana. Tidak hanya itu, retakan telah muncul pada roh esensi kaisar manusia. Hahaha. Kaisar Dewa Surgawi berdiri dan melepaskan aura deras dengan niat pertempuran yang melonjak. Ketakutan di hatinya telah lenyap dan tidak ada lagi keraguan. Dia memelototi roh esensi kaisar manusia tidak jauh dan berteriak, Kaisar manusia, mari kita lihat apa yang Anda miliki untuk melawan saya hanya dengan roh esensi yang hancur. Bab 1645 Mengubur Kaisar Dewa Surgawi Kaisar manusia memandang kaisar Dewa Surgawi dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya terlalu banyak waktu telah berlalu dan kamu sudah melupakan pelajaran dari perang kuno. Tatapan roh esensi kaisar manusia bergeser dan mendarat di Suzimo. Teman muda, bolehkah aku meminjam tubuh aslimu? Kata-kata itu menyebabkan kegemparan. Makhluk hidup dari 10 ribu ras memandang Suzimo dengan tatapan iri. Bahkan para kaisar yang hadir menjadi bersemangat. Yang dimaksud kaisar manusia adalah dia ingin menggunakan tubuh sejati trate hijau Suzimo untuk melawan kaisar Dewa Surgawi. Ini adalah kesempatan yang tak terbayangkan bagi Suzimo. Di antara banyak ahli yang hadir, tubuh yang paling cocok pasti adalah tubuh penjaga istana. Tidak peduli seberapa kuat tubuh sejati trate hijau, itu tidak bisa dibandingkan dengan tubuh seorang kaisar. Jelas bahwa kaisar manusia ingin memberi Suzimo kesempatan. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia berkata tanpa ragu, baiklah. Dalam sekejap, roh esensi kaisar manusia menghilang dari tempatnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, memasuki kesadaran Suzimo tidak jauh dari situ. Dalam kesadarannya, roh esensi berambut hitam Suzimo tidak melawan dan menyerahkan kendali penuh atas tubuh sejati trate hijau miliknya. Haha. Kaisar Dewa Surgawi tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi tak kenal takut. Bahkan jika kamu adalah kaisar esensi roh, berapa banyak kekuatan tempur yang dapat kamu keluarkan dengan mengendalikan tubuh seorang patriark Mahayana. Kaisar manusia, karena kamu begitu percaya diri, aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini. Sebelum kalimatnya selesai, kidara di tubuhnya melonjak saat dia memegang tombaknya dan menyerang kaisar manusia dengan langkah besar. Secara alami, kaisar Dewa Surgawi berpengalaman untuk dapat berkultivasi hingga titik ini. Saat ini, mata rantai terlemah dari kaisar manusia adalah tubuh sejati trate hijau. Selama dia bertarung dalam pertempuran jarak dekat dan melukai tubuh sejati trate hijau, kaisar manusia hanya akan memiliki satu roh esensi yang tersisa dan tidak akan dapat menyebabkan gelombang apapun. Gatrace, aku akan menjatuhkanmu duluan hari ini. Nada suara kaisar manusia menjadi dingin saat dia memasuki kesadaran tubuh sejati trate hijau. Setelah mengalaminya sejenak, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat ke arah penjaga istana. Astaga! Telapak tangan penjaga istana mengendur dan kuas kaisar manusia berubah menjadi lampu hijau giyok yang langsung kembali ke telapak tangan kaisar manusia. Kaisar manusia menyalurkan roh esensinya dan melambaikan kuas kaisar manusia. Hampir dalam sekejap mata, enam bekas luka darah muncul di hadapannya. Membunuh. Karakter, pembunuh, berlumuran darah muncul di udara, kental tanpa menghilang dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kekuatan surgawi tertinggi, seni kata pembunuh. Sebelumnya, bahkan ketika penjaga istana mencoba yang terbaik, dia hanya bisa menyelesaikan lima pukulan seni kata pembunuh. Tapi sekarang kaisar manusia memegang tubuh sejati trate hijau, dia menulis, pembunuhan, berdarah dengan lambayan tangannya. Dunia bergetar terus-menerus. Seluruh kekosongan terpotong-potong oleh satu kata itu. Sebelum kaisar dewa surgawi tiba di hadapan tubuh sejati trate hijau, kekuatan suci tertinggi dari seni kata pembunuh telah turun dan menyelimutinya. Kaisar dewa surgawi tersentak dan pupilnya mengerut. Pada saat itu, dia merasakan aura kematian, seolah-olah dia akan mati pada saat berikutnya. Itu terlalu menakutkan. Ketika dilepaskan oleh kaisar manusia, kekuatan suci tertinggi itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tanpa ragu, cincin penyimpanan di jari kaisar dewa surgawi menyala dan perisai emas raksasa muncul di hadapannya. Berdengung. Kaisar dewa surgawi menyalurkan kekuatan surgawinya dan perisai emas raksasa bersinar dengan cahaya surgawi yang memesona. Ledakan. Ledakan keras terdengar ketika karakter, bunuh, berlumuran darah mendarat di atasnya. Segera setelah itu, perisai emas yang tidak bisa dihancurkan diiris menjadi tumpukan besi tua oleh karakter, pembunuh. Uff. Seni kata pembunuh menembus tubuh kaisar dewa surgawi dan mengiris tubuh dewanya menjadi beberapa bagian. Darah berceceran di mana-mana dan anggota tubuh yang patah berserakan di tanah. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut. Kaisar dewa surgawi yang kekuatan tempurnya setara dengan memahami enam kekuatan suci tertinggi bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun melawan kaisar manusia. Lebih jauh lagi, ini terlepas dari kenyataan bahwa kaisar manusia telah kehilangan tubuh fisiknya dan sekarang berada di alam Mahayana, memanfaatkan tubuh sejati teratai hijau Susimo. Kaisar dewa surgawi mati begitu saja. Kaisar manusia terlalu menakutkan. Dia belum mati. Roh esensinya melarikan diri. Petik 2. Keributan pecah dari kerumunan. Di medan perang, saat perisai emas raksasa hancur, kaisar dewa surgawi merasakan bahaya dan roh esensinya melarikan diri terlebih dahulu untuk bertahan hidup. Mengembun. Kaisar dewa surgawi merilis kelahiran kembali darah untuk merekonstruksi tubuh surgawinya. Segel. Kaisar manusia berkata dengan acuh tak acuh. Satu kata itu sepertinya mengandung kekuatan suci yang sangat kuat. Daging kaisar dewa surgawi tampaknya di segel sepenuhnya dan cahayanya redup. Kidarahnya lemah dan tidak bisa dipadatkan. Kamu jauh dari mampu menantangku. Dalam sekejap, kaisar manusia menyerang roh esensi kaisar dewa surgawi. Penyihir neraka, gagak emas. Apa yang kalian tunggu? Kaisar dewa surgawi memekik dengan suara tergesa-gesa. Alam kultivasi kaisar manusia telah jatuh dan tubuhnya lemah. Ini adalah kesempatan langka. Bahkan jika kalian tidak membunuhnya, kaisar manusia tidak akan membiarkan kalian pergi. Ekspresi kaisar penyihir neraka dan yang lainnya menjadi gelap saat mereka bertukar pandang dengan tatapan berkilauan. Mereka semua adalah kaisar tingkat atas yang bertekad untuk membunuh. Dalam sekejap mata, mereka membuat keputusan. Membunuh. Mereka juga bisa mengatakan bahwa kaisar manusia berada pada kondisi terlemahnya saat ini. Meskipun kekuatan suci kaisar manusia tak tertandingi, tubuh sejati teratai hijau adalah mata rantai terlemah baginya. Selama mereka bisa mendekatinya, mereka pasti bisa membunuhnya. Ketika kaisar dewa surgawi melihat kaisar manusia mengejar, dia tidak berani menghadapi yang terakhir dan melarikan diri kekejauhan dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, kaisar dewa surgawi menyalurkan roh esensinya dan melepaskan kekuatan suci tertinggi. Melahap kegelapan. Kaisar dewa surgawi sudah terdengar histeris sekarang. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri setelah menjadi sasaran kaisar manusia. Namun, dengan melepaskan divine power tertinggi itu, dia tidak hanya bisa menyembunyikan jejaknya, dia bahkan bisa menunda pengejaran kaisar manusia. Dia akan bisa melarikan diri setelah kaisar penyihir neraka dan yang lainnya menyerang. Kekuatan hitam pekat turun dan kegelapan turun, melanda kaisar manusia seolah-olah itu bisa melahap segalanya dan menghancurkan semua kehidupan. Dalam kegelapan itu, tidak ada cahaya dan tidak ada arah yang bisa ditentukan. Tidak ada tatapan atau kesadaran roh yang bisa menembus kegelapan. Roh esensi kaisar dewa surgawi menghilang ke dalam kegelapan seketika tanpa jejak, bahkan auranya menghilang sepenuhnya. Ekspresi kaisar manusia tidak berubah saat matanya menyala. Menatap kegelapan yang datang di depan, dia mengganti segel tangan berulang kali dan menunjuk ke depan, berteriak pelan, kebajikan abadi. Sebuah bola cahaya meledak dari ujung jari kaisar manusia. Awalnya, itu sangat kecil. Namun, itu mengintensifkan dan melepaskan cahaya berbeda yang menyebar ke arah kegelapan di depan. Melawan kekuatan divine power tertinggi, kekuatan kegelapan meleleh dan menghilang seketika seperti salju yang bertemu dengan matahari yang terik. Roh esensi kaisar dewa surgawi terungkap sekali lagi. Kaisar dewa surgawi memiliki ekspresi ngeri dan berbalik secara naluriah. Penglihatannya dibutakan oleh kecemerlangan tanpa batas. Saat berikutnya, roh esensi kaisar dewa surgawi dilahap oleh cahaya dan binasa di tempat. Tidak peduli seberapa kuat roh esensinya, itu tidak bisa bertahan melawan kekuatan-kekuatan surgawi tertinggi. Kaisar dewa surgawi dikuburkan oleh dua kekuatan suci tertinggi dari kaisar manusia. Bab 1646-3 Kepala Enam Lengan Dengan kematian kaisar dewa surgawi, lima kaisar tingkat atas, penyihir neraka, api gagak emas, darah, raksasa angin jahat dan kaisar mata hitam, mengepung kaisar manusia dengan aura pembunuh. Kaisar manusia, tubuhmu hancur dan roh esensimu terluka parah saat kamu turun. Kamu tidak akan bisa berlama-lama di darat Tantian Huang. Kaisar penyihir neraka berkata perlahan. Kaisar api gagak emas juga mencibir, kaisar manusia, roh esensi anda terluka. Kamu sudah mencapai batasmu setelah melepaskan dua kekuatan suci tertinggi berturut-turut, kan? Petik 2 Saat itu, fluktuasi aneh terjadi. Awalnya, ada lima kaisar dari ras primordial yang mengelilingi kaisar manusia. Namun, saat mereka berdua sedang berbicara dengan kaisar manusia, seseorang menghilang dari medan perang. Kaisar raksasa angin jahat telah menghilang. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kaisar raksasa angin jahat telah tiba di belakang kaisar manusia dan beberapa inci dari yang terakhir. Transfer instan Kaisar naga Chen menyipitkan matanya dan berseru dengan lembut. Apa? Tubuh sejati naga Phoenix bertanya secara naluriah. Transfer instan adalah kekuatan suci tertinggi dalam hal kecepatan. Sederhananya, itu disebut teleportasi. Ketika kecepatan seseorang mencapai batasnya, mereka dapat berteleportasi ke seluruh medan perang. Kaisar naga Chen menjelaskan, kaisar manusia dalam bahaya. Tubuh sejati teratai hijau kaisar manusia adalah yang terlemah dalam pertempuran jarak dekat dan dia langsung berada dalam situasi berbahaya ketika kaisar raksasa angin jahat mendekatinya. Kaisar raksasa angin jahat memegang pedang dingin melengkung di kedua tangan dan menebas ke arah kepala kaisar manusia. Pada saat yang sama, kaisar penyihir neraka, api gagak emas, darah, dan mata hitam bergerak satu demi satu dan menyerbu ke arah kaisar manusia, ingin memperpendek jarak dan membunuh yang terakhir. Tatapan mengejek melintas di mata kaisar manusia. Saat kaisar raksasa angin jahat muncul di belakangnya, dia menyalurkan roh esensinya dan berkata dengan lembut, Waktu berhenti. Berdengung. Fluktuasi kekuatan suci yang sangat kuat menyebar dari kehampaan dan menyelimuti lima kaisar. Seketika, kaisar raksasa angin jahat membeku di udara tanpa bergerak. Kedua pedang di tangannya hendak mengenai kepala kaisar manusia tapi tidak bisa. Penyihir neraka, api gagak emas, kaisar darah dan mata hitam juga membeku di udara. Bahkan ekspresi mereka kaku dan mereka mempertahankan tindakan mereka sebelumnya. Waktu benar-benar beku. Kerumunan itu gempar ketika suara-suara bergemuruh, hampir mendidih. Mata kaisar naga Chen mengungkapkan ketakutan yang mendalam serta dia berkata dengan suara rendah, tidak disangka bahwa kaisar manusia bahkan akan memahami kekuatan suci tertinggi ini. Atau wa. Sebagai. Kaisar barbar juga terdiam. Waktu berhenti, meskipun itu bukan kekuatan suci tertinggi tipe pembunuh, kekuatannya terlalu menakutkan. Di bawah time stop, kamu bisa membunuh lawanmu dengan mudah. Kaisar naga Chen melirik tubuh sejati naga Phoenix. Waktumu seperti pedang, memanfaatkan kekuatan waktu. Itu sama untuk time stop. Tubuh sejati naga Phoenix melihat pemandangan ini dengan pemikiran yang dalam. Dia memahami kekuatan suci yang lebih rendah, teknik imobilisasi tubuh, dari warisan kaisar pedang dari si Kalming. Sekarang dia melihat kekuatan suci tertinggi yang dilepaskan oleh kaisar manusia, tubuh sejati naga Phoenix tampaknya memiliki pemahaman. Jika dia melatih teknik imobilisasi tubuh hingga batasnya, waktu mungkin berhenti. Tubuh sejati naga Phoenix menyaksikan dari sela-sela dan memahami. Adapun roh esensi berambut hitam Suzimo, itu berada dalam kesadarannya sekarang, menyaksikan kaisar manusia melepaskan kekuatan suci satu demi satu. Manfaat yang diterimanya tidak terbayangkan. Tentu saja, tidak mungkin bagi tubuh sejati terate hijau untuk memahami kekuatan suci tertinggi secara langsung. Dia baru saja memasuki alam Mahayana dan belum memahami kekuatan suci yang lebih rendah, apalagi kekuatan suci yang lebih besar, tidak mungkin baginya untuk memahami kekuatan suci tertinggi secara langsung. Namun, setelah pengalaman seperti itu, pemahaman tentang tubuh sejati terate hijau pada kekuatan suci pasti membutuhkan lebih sedikit usaha. Itu adalah pengalaman berharga. Kesempatan seperti itu jarang terjadi sepanjang sejarah. Di medan perang, kaisar manusia merilis time stop. Tanpa berbalik, dia melambaikan kuas kaisar manusia dan mengetuk ke arah glabela kaisar raksasa angin jahat. Meskipun ujung kuas kaisar manusia tampak lembut, itu sangat tajam dan bisa menembus senjata surgawi, apalagi glabela kaisar raksasa angin jahat. Tiba-tiba, sebuah kekuatan suci meledak dari kaisar raksasa angin jahat dan dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di udara jauh, keluar dari alam time stop. Wajahnya pucat ketakutan saat dia terengah-engah. Meskipun waktu telah berhenti, ruang tidak sepenuhnya tertutup. Saat hidupnya tergantung pada seutas benang, dia melepaskan teleportasi lain dan meninggalkan posisinya. Kuas kaisar manusia meleset. Kaisar manusia menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan ekspresi kasihan di matanya. Tubuh sejati teratai hijau ini terlalu lemah. Lebih jauh lagi, itu bukan tubuhnya sendiri dan dia tidak mengendalikannya dengan sempurna. Dengan demikian, kecepatan serangannya jauh lebih lambat. Jika itu adalah tubuhnya, kaisar raksasa angin jahat akan mati sepuluh kali lipat. Secara alami, time stop tidak dapat berlangsung terus-menerus. Penundaan tunggal itu menyebabkan kekuatan time stop menghilang. Kempat kaisar mendapatkan kembali kebebasan mereka dan tatapan waspada melintas di mata mereka, mereka sudah ragu-ragu. Tapi segera, keempat kaisar menenangkan diri dan menyerang kaisar manusia sekali lagi. Ah! Kaisar manusia mengangkat kepalanya dan melolong dengan tatapan cerah. Dia melambaikan tangannya seolah-olah dia memanggil sesuatu. Suara mendesing. Sebuah senjata tajam merobek udara dan cahaya gelap turun dari jauh, mendarat di telapak tangan kaisar manusia. Itu adalah cermin kuno abu-abu yang dipenuhi dengan aura kuno. Ketika mendarat di telapak tangan kaisar manusia, cermin kuno itu tiba-tiba melepaskan cahaya surgawi. Cermin Kaisar Manusia Cermin Kaisar Manusia awalnya berada di tangan Biksu Daming. Sekarang kaisar manusia sedang bertarung, dia mengambilnya kembali sebentar. Ledakan, ledakan. Saat itu, dari celah yang bersinar dengan cahaya putih menyelaukan di cakrawala, sebuah titik hitam tiba-tiba jatuh. Seperti meteor, ia menerjang api yang mengamuk dan dihancurkan dengan kekuatan yang mengejutkan. Kaisar Manusia menyalurkan roh esensinya dan tubuhnya bergoyang sebelum berubah. Dua kepala lagi tumbuh di lehernya dan empat lengan lagi tumbuh di kedua sisi tubuhnya. Kekuatan surgawi tertinggi, tiga kepala enam lengan. Kaisar Nagachen meratap dengan lembut, kami akhirnya menyaksikan kekuatan suci yang membuat kaisar manusia menjadi terkenal. Mata kaisar barbar juga dipenuhi dengan rasa hormat. Legenda mengatakan bahwa dalam perang kuno, kaisar manusia mengandalkan kekuatan surgawi tertinggi itu dan menggunakan tiga harta dharma untuk bertarung melawan kaisar dari ras primordial, menekan segalanya dan menguasai segalanya di jalannya. Ledakan. Saat itu, titik hitam di langit jatuh dan diterima oleh telapak tangan kaisar manusia. Semua orang memusatkan pandangan mereka. Itu adalah segal raksasa hitam pekat yang bersinar dengan kilau logam dingin. Tepinya ditentukan dan auranya menakutkan. Segel kaisar manusia telah turun. Tiga harta dharma besar yang digunakan kaisar manusia di era kuno untuk mendominasi dunia semuanya telah dikumpulkan. Pertarungan. Kaisar manusia berteriak dan melambaikan tiga harta dharmanya dengan tiga kepala dan enam lengannya, melepaskan kekuatan suci yang kuat untuk melawan kaisar penyihir neraka, kaisar api gagak emas, kaisar darah dan kaisar mata hitam. Ketika mereka melihat itu, garis keturunan banyak pembudidaya tampak terbakar. Ini adalah kaisar milik ras manusia. Seolah-olah semua orang telah kembali ke era kuno dan secara pribadi menyaksikan keagungan kaisar manusia yang tiada taranya. Bab 1647 Pembubaran Kekuatan Surgawi Di permukaan, pertempuran ini adalah antara kaisar manusia dan kaisar dari ras primordial. Namun, pada kenyataannya, kaisar manusia mengendalikan tubuh sejati terate hijau dan melepaskan kekuatan suci tertingginya, tiga kepala enam lengan, untuk bertarung melawan kaisar tertinggi dari ras primordial. Roh esensi berambut hitam Suzimo berada dalam kesadarannya. Ketika dia melihat itu, perasaan misterius dan tak terlukiskan melonjak di hatinya. Kembali ketika tubuh sejati terate hijau ini berada di alam karakteristik Dharma, ia mengembangkan tiga karakteristik Dharma langit dan bumi dan bertarung melawan banyak musuh yang kuat. Itu adalah pemandangan yang sangat mirip. Di medan perang, kaisar manusia melambaikan kuas kaisar manusia. Itu tajam dan menghakimi hidup dan mati. Dia menggunakan cermin kaisar manusia dan bertahan dari semua serangan. Dia mengaktifkan segel kaisar manusia dan menghancurkannya ke arah penyihir neraka, api gagak emas, darah, mata hitam, dan kaisar raksasa angin jahat. Kekuatan segel kaisar manusia terlalu kuat. Segel raksasa ini disempurnakan oleh kaisar manusia selama era kuno dan dibuat dari gunung dan sungai yang rusak dari ras manusia. Itu memiliki kekayaan umat manusia dan merupakan senjata besar dari daratan Tianhuang. Ras barbar adalah yang paling waspada terhadap segel kaisar manusia. Ras barbar memiliki fisik yang tak tertandingi dan kuat secara fisik. Mereka kebal terhadap senjata, air dan api dan bisa bertahan melawan hampir semua harta dharma. Namun, bahkan kaisar dari ras barbar tidak dapat bertahan melawan kekuatan segel kaisar manusia. Balapan. V. Ledakan penuh kekuatan kaisar manusia bahkan bisa mematahkan tendon dan tulang ras barbar dan menghancurkan tubuh mereka. Bang, bang, bang. Segel kaisar manusia dihancurkan berulang kali, menyebabkan harta dharma dari lima kaisar dari ras primordial terbang kemana-mana dengan cara yang hampir tidak terkendali. Segel raksasa itu memiliki tepi yang jelas. Bahkan pukulan langsung olehnya adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan langsung oleh kaisar dari ras primordial. Dalam kekacauan, kaisar darah diselimuti oleh cahaya surgawi dari cermin kaisar manusia dan tidak bisa melepaskan diri untuk sesaat, dia hampir ditabrak sampai mati oleh segel kaisar manusia. Kaisar mata hitam mengelak lebih lambat dan lengannya diiris oleh sudut segel kaisar manusia, mengubah seluruh lengannya menjadi kabut darah dengan cara yang menakutkan. Ketajaman kuas kaisar manusia sangat besar. Meskipun kaisar manusia hanya melambaikannya dengan santai, ujung kuas menghasilkan ujung tajam yang menembus setiap pori. Lima kaisar akan ditusuk tubuh mereka jika mereka ceroboh. Cahaya surgawi meledak dari cermin kaisar manusia dan menghalangi momentum kaisar ras primordial. DENTANG! 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 Tubuh kaisar manusia berputar terus-menerus dan kenam tangannya menari-nari di medan perang. Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya tidak bisa mendekat sama sekali dan malah dibuat bingung oleh serangan kaisar manusia. Bagaimana kaisar manusia bisa melepaskan kekuatan tempur yang begitu mengerikan ketika roh esensinya hancur? Kaisar penyihir neraka terkejut. Kutukan abadi. Dia berteriak. Kaisar penyihir neraka melantunkan dan menyihir segel tangan yang berputar di udara sebelum akhirnya menyentuh glabelanya. Berdengung. Aura gemetar menyebar melalui kehampaan. Meskipun kekuatan suci ini tidak memiliki bentuk apapun, bahkan banyak makhluk hidup yang menonton dari jauh merasa bergidik. Ini adalah kekuatan surgawi tertinggi yang membunuh dari ras penyihir yang menargetkan roh esensi. Kaisar Naga Chen tiba-tiba berkata dengan ekspresi muram. Tidak banyak fluktuasi di medan perang ketika kekuatan suci tertinggi itu turun. Namun, kekuatan hijau tua yang sangat jahat tiba-tiba muncul dalam kesadaran tubuh sejati teratai hijau dan tumbuh tanpa henti. Kutukan abadi. Begitu ada orang yang tersedot ke dalamnya, terlepas dari kenyataan bahwa mereka akan mati, bahkan keturunan dari garis keturunan mereka sendiri akan dikutuk dan dikutuk untuk selama-lamanya. Ini adalah kekuatan surgawi tertinggi yang sangat kejam dari ras penyihir. Seseorang akan tenggelam ke dalam kutukan abadi saat kutukan itu mendarat. Kekuatan kutukan abadi turun dan bahkan platform teratai penciptaan kelas 8 tidak dapat bertahan melawannya. Cahaya di tubuhnya berkedip dan cahayanya benar-benar ditekan. Kaisar manusia mencibir tanpa rasa takut dan berteriak pelan, pembubaran kekuatan surgawi. Tiba-tiba, cahaya surgawi dan tenang muncul di belakang kepala roh esensi kaisar manusia dan menyebar ke segala arah dengan cahaya pelangi. Kekuatan kutukan hijau tua langsung dibersihkan menjadi ketiadaan ketika bertemu dengan cahaya surgawi. Su Zemo terkejut. Dia membudidayakan agama Buddha dan telah mendengar banyak kekuatan surgawi dari biara-biara buddhis. Ada enam kekuatan surgawi yang paling terkenal di antara biara-biara Buddha. Kekuatan surgawi-mata surgawi dapat mengolah mata surgawi dari biara-biara Buddha. Itu hanya kekuatan surgawi yang lebih rendah. Namun, jika seseorang dapat mengolah mata dharma dari biara-biara Buddha, itu akan menjadi kekuatan suci yang lebih besar. Puncak kekuatan surgawi-mata surgawi adalah mata Buddha, ini adalah kekuatan suci tertinggi. Setelah mengolah mata Buddha, satu pandangan dari siapapun dapat menyebabkan iblis keji meletakkan pisau dagingnya dan bertobat. Apa yang disebut tatapan rendah dari bodhisattva mengacu pada kekuatan mata Buddha? Kekuatan suci kedua dari biara Buddha adalah kaki surgawi. Biasanya, kaki surgawi hanyalah kekuatan suci yang lebih rendah. Setelah mengolahnya, teknik gerakan seseorang akan menjadi sangat cepat. Namun, pada puncaknya, itu akan menjadi kekuatan suci yang lebih besar yang bisa menggali ke dalam langit dan bumi, masuk dan keluar dari dunia bawah. Kekuatan surgawi ketiga adalah pendengaran surgawi. Satu kedutan di telinga seseorang dapat menerima suara setiap makhluk hidup di suatu wilayah. Kekuatan surgawi keempat, pengintipan hati. Meskipun kekuatan suci itu hanya kekuatan suci yang lebih besar, itu sangat kuat. Sederhananya, pikiran pihak lain bisa dibaca. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, ketika Suzimo tidak mengatakan apa-apa hampir sepanjang waktu, Biksu Yuanbei memahami niatnya sebelumnya, itu adalah efek dari kekuatan suci yang lebih besar ini. Dalam pertarungan, seseorang akan dapat memprediksi pergerakan musuh. Kekuatan surgawi kelima, takdir. Kekuatan suci yang lebih besar itu bisa membaca nasib makhluk hidup. Sepanjang sejarah, para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengembangkan lima kekuatan surgawi pertama dari biara-biara buddhis. Namun, hanya sedikit yang bisa mengolah kekuatan suci ke enam. Sepanjang sejarah, kaisar buddha kuno adalah satu-satunya yang berhasil mengolahnya. Kekuatan surgawi ke enam dari biara-biara buddha adalah pembubaran kekuatan surgawi. Pada penguasaan yang lebih besar dari kekuatan suci itu, itu bisa menembus obsesi dan melampaui reinkarnasi. Itu memiliki kebijaksanaan tertinggi dan mengembangkan cahaya buddha tanpa akhir, menyebabkan kekuatan roh esensi meningkat pesat. Saat ini, dalam kesadaran Suzimo, roh esensi kaisar manusia melepaskan pembubaran kekuatan surgawi dan cahaya buddha suci yang sempurna menyebar untuk menghilangkan kutukan. Cahaya buddha bersinar di platform lotus penciptaan dan setiap daun teratai bersinar dengan kilau kristal. Kekuatan ini adalah tonik yang tak terbayangkan untuk platform lotus penciptaan. Cahaya buddha tidak ada habisnya dan bahkan jika platform lotus penciptaan menyerap sedikit, itu akan meningkatkan kecepatan pertumbuhannya secara signifikan. Uh! Ekspresi kaisar penyihir neraka sedikit berubah saat dia mendengus. Pertarungan antara esens spirit adalah yang paling berbahaya. Saat kutukan abadi dihilangkan, roh esensi dari kaisar penyihir neraka menerima pukulan besar juga. Tentu saja, roh esensinya kental dan dampak itu tidak cukup untuk melukai fondasinya. Saat itu, cahaya divine dari divine powers dissolution keluar dari glabela tubuh sejati teratai hijau dan mendarat di cermin kaisar manusia. Kaisar manusia mencibir dan mengarahkan cermin kaisar manusia ke arah kaisar penyihir neraka. Cahaya Buddha surgawi bersinar melalui cermin kaisar manusia dan berubah menjadi sangat padat, membentuk seberkas cahaya yang menyinari kaisar penyihir neraka secara instan. Ah! Kaisar penyihir neraka menjerit dan asap mengepul dari jubah hijau gelapnya, seolah-olah tubuhnya terbakar dan membusuk. Kerusakan yang disebabkan oleh cahaya Buddha terlalu besar. Astaga! Kaisar penyihir neraka berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri kekejauhan tanpa berlama-lama di Istana Enigma. Kaisar manusia ingin mengejar dan membunuh kaisar penyihir neraka sepenuhnya. Namun, kekuatan suci tertinggi dari empat kaisar lainnya telah turun. Bab 1648 membunuh kaisar lain. Mata membatu. Kaisar mata hitam melepaskan kekuatan surgawi bawaannya dan mata surgawi di glabelanya terbuka. Kekuatan bangsawan yang aneh menyelimuti kaisar manusia secara instan. Daging tubuh sejati teratai hijau tiba-tiba menjadi sangat kaku dan darahnya tidak bisa bersirkulasi. Kulitnya menjadi kasar seperti batu. Dalam sekejap mata, kaisar manusia membeku di tempat dan berubah menjadi batu berbentuk manusia dengan tiga kepala dan enam lengan, tidak bergerak. Jantung Suzimo berdetak kencang. Meskipun tubuh sejati teratai hijau mencuri ciptaan surga dan bumi, itu baru saja memasuki kelas delapan. Selanjutnya, Suzimo baru saja maju ke alam Mahayana dan hanya memahami beberapa kekuatan surgawi yang lebih rendah. Dia belum memahami kekuatan suci tertinggi dan bahkan belum berhubungan dengan kekuatan suci yang lebih besar. Tubuh sejati teratai hijau belum mengalami pembaptisan kekuatan surgawi yang lebih besar dan tertinggi, perbedaan dalam kekuatan dan garis keturunan terlalu besar. Alasan mengapa kaisar manusia dibekukan oleh mata membatu bukan karena kaisar manusia tidak cukup kuat. Itu karena tubuh sejati teratai hijau jauh dari tandingan kaisar terkuat dari ras primordial. Pada saat yang sama, kaisar raksasa api, darah, dan angin jahat gagak emas menyerang pada saat yang sama dan melepaskan kekuatan suci tertinggi mereka. Tebasan hantu Kaisar raksasa angin jahat memegang dua pedang dan berubah menjadi seberkas cahaya gelap. Dia meledak dengan kecepatan ekstrim dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci yang kuat saat dia menyerang kaisar manusia. Astaga! Lusinan sosok kaisar raksasa angin jahat muncul di sekitar kaisar manusia dan sulit untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Semua sosok itu menyerang kaisar manusia. Dari puluhan sosok, hanya satu dari mereka yang merupakan tubuh asli kaisar raksasa angin jahat. Namun, penilaian yang salah akan mengakibatkan kematian. Di sisi lain, kaisar darah berubah menjadi bentuk aslinya dan berakar di tanah, melambaikan seribu seluruh darah tebal dan memuntahkan darah tanpa akhir. Kekuatan surgawi tertinggi, laut darah tanpa akhir. Kaisar darah menyalurkan roh esensinya dan menggunakan darah esensinya sebagai media untuk menyelimuti seluruh dunia dengan darah. Dalam kehampaan, laut darah tanpa akhir terbentuk dan dilahap menuju kaisar manusia. Kaisar darah telah menghilang sepenuhnya dan tersembunyi di dalam lautan darah tanpa akhir. Ketika kekuatan suci tertinggi itu dilepaskan, bahkan jika lawan ingin membalas, mereka tidak akan dapat menemukan jejak kaisar darah. Membakar laut mendidih cakrawala. Kaisar api gagak emas berteriak dan melambaikan tangannya di depannya, membentuk bola api raksasa. Bola api memancarkan suhu yang sangat mengerikan yang bahkan bisa membakar sembilan langit dan mendidihkan lautan, membakar semua makhluk hidup menjadi abu. Membakar laut mendidih cakrawala. Kaisar naga Chen memiliki ekspresi muram. Itu adalah kekuatan suci yang kuat yang hanya bisa diringkas setelah memahami formulasi dharma api sampai batasnya. Mata membatu membekukan kaisar manusia dan tiga kekuatan suci tertinggi turun. Dalam kesadaran tubuh sejati trate hijau, roh esensi berambut hitam Suzimo memandang roh esensi kaisar manusia tidak jauh dari situ. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, tidak ada tanda-tanda kepanikan atau ketakutan di wajah roh esensi kaisar manusia, itu hanya ketenangan. Pecah. Kaisar manusia menyalurkan roh esensinya dan kekuatan suci yang sangat menakutkan lainnya meledak dari tubuhnya, menembus keadaan membatu secara instan. Wink-wink yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuhnya dan debu mengepul. Tebasan hantu. Ekspresi kaisar manusia mengejek dan tatapannya dalam seperti kilat. Tiba-tiba, dia melepaskan cengkeramannya dan cermin kaisar manusia berputar, memancarkan cahaya suci yang mendarat di sosok kaisar raksasa angin jahat. Untuk semua orang yang hadir, lusinan bayangan kaisar raksasa angin jahat begitu cepat sehingga tidak dapat dibedakan dari kenyataan. Bahkan kaisar naga Chen dan yang lainnya akan pusing berurusan dengan kekuatan membunuh dari kekuatan suci tertinggi itu. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix memiliki persepsi roh yang kuat dan mengawasi di pinggir lapangan, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dengan sekali pandang, kaisar manusia menemukan tubuh asli kaisar raksasa angin jahat. Saat cermin kaisar manusia melepaskan cahaya sucinya, kuas kaisar manusia berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke arah kaisar raksasa angin jahat. Betapa kuatnya! Ketika dia diselimuti oleh cahaya cermin kaisar manusia, kaisar raksasa angin jahat bergidik dan berseru dalam hati. Kuas kaisar manusia sudah menembus. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan segera melepaskan kekuatan surgawi tertinggi dari teleportasi, ingin meninggalkan tempat itu. Namun, ekspresi kaisar raksasa angin jahat berubah drastis. Itu tidak berguna. Kali ini, kaisar manusia tidak melepaskan time stop. Cahaya suci yang dilepaskan oleh cermin kaisar manusia adalah segel spasial. Kaisar raksasa angin jahat meratap dalam hati. Dalam pertarungan level ini, satu kesalahan dalam penilaian bisa mengakibatkan kematian. Dia tidak punya waktu untuk berpikir saat dia mengepakkan sayap dagingnya yang besar. Mengedarkan kidarahnya, kecepatannya mencapai batasnya saat dia melarikan diri ke kejauhan dan mencoba yang terbaik untuk menghindari ketajaman dari kuas kaisar manusia. Cermin kaisar manusia hanya menyegel ruang, mencegah kaisar raksasa angin jahat berteleportasi di dalam. Namun, dia bisa memanfaatkan kecepatan ras raksasa untuk melarikan diri dari tempat ini. Kaisar raksasa angin jahat percaya bahwa dengan kecepatannya, bahkan kuas kaisar manusia tidak akan bisa mengejarnya. Kali ini, dia memiliki niat untuk mundur. Dengan kaisar manusia di sini, rencana mereka tidak akan berhasil. Kaisar raksasa angin jahat percaya bahwa kaisar manusia tidak akan bisa berlama-lama di daratan Tianhuang lama setelah dia turun yang melanggar hukum langit dan bumi. Dia bisa memilih untuk menghindari keunggulan kaisar manusia sekarang dan kembali setelah yang terakhir pergi. Namun, saat dia tertunda, kaisar manusia mengambil kesempatan itu. Ketika kuas kaisar manusia tiba di hadapannya, 3.000 benang perak di ujungnya tiba-tiba menyebar dan melebar puluhan kaki. Seolah-olah mereka hidup, mereka menyelimuti kaisar raksasa angin jahat. Kaisar raksasa angin jahat benar-benar tidak siap untuk perubahan ini. Hampir seketika, dia terjerat oleh 3.000 benang perak. 3.000 benang perak membentuk ujung kuas kaisar manusia. Setiap utas perak sangat tajam dan bahkan bisa dibandingkan dengan senjata surgawi. Mereka melingkari kaisar raksasa angin jahat dan langsung merobek dagingnya. Kaisar raksasa angin jahat berlumuran darah. Yang paling penting, sayapnya benar-benar terperangkap dalam benang perak dan dia tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba, kaisar raksasa angin jahat hanya merasakan bayangan gelap menyelimuti dirinya. Sebelum dia bisa bereaksi, segel kaisar manusia telah menghantam tubuhnya dengan keras. Of! Darah berceceran di mana-mana. Makhluk hidup dari 10.000 ras meringis. Kaisar barbar bahkan lebih terkejut. Bahkan tubuhnya tidak bisa bertahan melawan kekuatan segel kaisar manusia, apalagi kaisar raksasa angin jahat. Tepat di depan semua orang, kaisar raksasa angin jahat dihancurkan menjadi lumpur daging oleh segel kaisar manusia. Tidak ada tulang utuh yang tersisa. Mati! Kaisar naga Chen bergumam pelan. Roh esensi kaisar raksasa angin jahat gagal melarikan diri. Tubuh sejati naga Phoenix bertanya dengan tergesa-gesa. Kaisar naga Chen menggelengkan kepalanya. Dia dibatasi oleh 3.000 benang perak dari kuas kaisar manusia. Bahkan jika roh esensinya terlepas, itu tidak akan bisa lepas dari ujung tombak 3.000 benang perak. Selanjutnya, roh esensinya dihancurkan sampai mati oleh segel kaisar manusia bahkan sebelum bisa meninggalkan tubuhnya. Permaisurikun memiliki ekspresi yang bertentangan saat dia berkata dengan lembut, seperti yang diharapkan dari kaisar manusia abadi. Dia bahkan tidak perlu melepaskan kekuatan sucinya. Hanya dengan tiga senjata kaisar, dia membunuh kaisartok. Ekspresi kekaguman melintas di mata Permaisurikun. Bahkan dia terkesan dengan keagungan yang begitu ahli dan tak terkalahkan. Bab 1649 Jembatan Paramita Setelah kaisar manusia membunuh kaisar raksasa angin jahat, ketiga senjata kaisarnya tidak lagi berada di sisinya. Pada saat itu, kekuatan suci tertinggi kaisar darah turun dan laut darah tak berujung melonjak, menelan tiga senjata kaisar. Kaisar manusia tidak bisa lagi merasakan aura dari ketiga senjata kaisar. Mari kita lihat apa lagi yang kamu miliki setelah kehilangan tiga senjata kaisar. Aura kaisar api gagak emas sangat deras saat dia berteriak dan melemparkan bola api raksasa di tangannya ke arah kaisar manusia. Pada saat yang sama, kaisar api gagak emas berubah menjadi bentuk aslinya dan meraung ke langit. Dia berubah menjadi seberkas api kemasan dan menerjang ke arah kaisar manusia. Di sisi lain, laut darah tak berujung sudah melonjak. Membakar laut mendidih cakrawala, saya bisa melakukannya juga. Kaisar manusia memiliki ekspresi tenang saat dia berkata perlahan, biarkan aku menunjukkan kepadamu laut mendidih cakrawala pembakaran yang sebenarnya. Sebelum kalimatnya selesai, kaisar manusia merentangkan tangannya dan menyalurkan roh esensinya. Aura yang sangat menakutkan dan panas meledak dari tubuhnya saat kekuatan divine power menyebar. Astaga! Tiba-tiba, api merah besar menyala di sekitar kaisar manusia dan menyebar terus-menerus, membentuk lautan api yang tak berujung secara instan. Itu juga merupakan kekuatan suci tertinggi. Namun, kekuatan laut mendidih cakrawala pembakaran kaisar manusia jauh lebih kuat daripada kaisar api gagak emas. Bola api raksasa yang disulap oleh kaisar api gagak emas jatuh ke lautan api dan dilahap tak lama kemudian, berkobar seperti neraka. Lautan api turun di dalam laut darah tanpa akhir. Bro, bro! Dalam sekejap mata, laut darah tak berujung mendidih. Ketika kaisar manusia melepaskan kekuatan suci tertinggi itu, apa yang dierebus bukanlah lautan biasa, tetapi lautan darah tanpa akhir yang dilepaskan oleh kaisar darah. Cakrawala terbakar merah. Laut darah juga mendidih. Tepatnya, laut darah tidak hanya mendidih, tetapi juga menguap dengan cepat saat ki darah menyebar ke langit. Hujan darah yang hangat dan mengerikan mengalir dari langit. Sebelum kaisar api gagak emas bahkan tiba di hadapan kaisar manusia, dia berteriak dengan ketakutan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Dia awalnya adalah makhluk hidup dari sembilan ras primordial yang berspesialisasi dalam api. Namun, pada saat itu, dia terluka oleh laut mendidih cakrawala pembakaran kaisar manusia. Bulu-bulu di tubuhnya hangus hitam. Kaisar api gagak emas melarikan diri dengan liar kekejauhan. Dia batuk seteguk besar darah api yang dilepaskan oleh kaisar manusia hampir membakar organnya menjadi abu. Bahkan roh esensinya terbakar. Kaisar api gagak emas tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Dia mengepakkan sayapnya seperti burung pemakan bangkai yang hangus dan melarikan diri kekejauhan dengan cara yang sangat menyedihkan. Kaisar manusia sedikit mengernyit. Bahkan jika kaisar api gagak emas terluka parah, teknik gerakannya terlalu cepat. Saat ini, dia sedang meminjam tubuh sejati terate hijau. Bahkan jika dia bisa mengejar, itu akan memakan waktu lama. Namun, dia tidak bisa bertahan selama itu. Sekarang, dia sudah bisa merasakan kelelahan. Pada pemikiran itu, kaisar manusia menyerah untuk mengejar kaisar api gagak emas dan menyalurkan kekuatan pembakaran cakrawala laut mendidih ke laut darah tak berujung. Membakarnya dengan liar. Hanya dengan beberapa napas, laut darah tak berujung mengering dan menguap. Lan! Kali ini, tidak hanya tiga senjata kaisar-kaisar manusia muncul kembali, bahkan tubuh kaisar darah benar-benar terbuka tanpa tempat untuk lari. Kaisar darah memiliki ekspresi ketakutan dan tidak peduli dengan martabatnya saat dia memohon belas kasihan dengan tergesa-gesa. Kaisar manusia, tolong lepaskan aku. Saya salah. Tolong lepaskan aku, kaisar manusia. Kaisar manusia mencibir dan lautan api turun, menelan kaisar darah secara instan. Ah! 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 Ribuan tanaman merambat darah tebal berjuang di lautan api saat kaisar darah mengeluarkan tangisan tragis. Ras Blutfin paling takut dengan api. Lebih jauh lagi, ini adalah kekuatan suci tertinggi yang dilepaskan oleh kaisar manusia. Bahkan kaisar api gagak emas yang mengendalikan api dan mengolah api esensi matahari hampir mati terbakar, apalagi kaisar darah yang memiliki kekuatan tempur yang bahkan lebih rendah. Dalam beberapa napas, tangisan tragis kaisar darah menghilang. Satu-satunya suara yang tersisa di lautan api adalah derak tanaman merambat darah. Meskipun ras Blutfin adalah salah satu ras primordial, dalam nyala api, mereka tidak berbeda dari flora lain saat ia secara bertahap berubah menjadi abu. Banyak Blutfin sudah ketakutan saat melihat itu. Sejak awal, banyak ahli dari ras primordial sudah berlutut di tanah dan tidak berani bertindak gegabuh. Ketika mereka melihat itu, ras primordial bahkan lebih takut. Itu hanya sesaat setelah kaisar manusia turun. Namun, kaisar penyihir neraka dan kaisar api gagak emas sudah melarikan diri dengan luka parah sementara kaisar dewa surgawi, kaisar darah, dan kaisar raksasa angin jahat sudah mati. Merasakan bahwa situasinya buruk, kaisar mata hitam ingin melarikan diri juga. Sayangnya, teknik gerakannya jauh lebih rendah daripada kaisar api gagak emas. Melambaikan lengan bajunya, tiga senjata kaisar manusia merobek udara. Cermin kaisar manusia melayang di udara dan melepaskan cahaya suci yang menyelimuti kaisar mata hitam. Kaisar mata hitam mendengus dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa dan sulit baginya untuk bergerak. Di sisi lain, segel kaisar manusia menyerang kaisar mata hitam dengan aura agresif. Kuas kaisar manusia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat. Kaisar manusia, kaulah yang memaksaku untuk melawanmu sampai mati. Kaisar mata hitam raung dan mata surgawi di gelabelannya terbuka sekali lagi. Kali ini, mata surgawi dari kaisar mata hitam berubah menjadi kegelapan total. Pada saat yang sama, putih di mata kaisar mata hitam juga menghilang, berubah menjadi kegelapan. Dia memiliki tiga mata hitam. Kekuatan suci tertinggi yang dilepaskan oleh kaisar mata hitam terlalu menakutkan dan matanya meledak, memperlihatkan sepasang lubang hitam pekat. Bahkan mata surgawi dari kaisar mata hitam tidak dapat menahannya dan aliran darah yang mengerikan mengalir keluar. Bang! Ketiga mata itu meledak dengan cahaya hitam yang sangat menakutkan yang menyatu ke satu tempat, membentuk seberkas cahaya raksasa yang menuju ke kaisar manusia. Aura yang mengancam akan menghancurkan segalanya menyebar. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras melihat berkas cahaya hitam dan merasakan hati mereka bergetar. Ketika kuas kaisar manusia mengenai berkas cahaya hitam, itu langsung disapu. Sinar cahaya hitam tidak berhenti sama sekali dan mengenai segel kaisar manusia yang masuk. Dengan keras, itu mengirim senjata besar dari darat Antianhuang, segel kaisar manusia, terbang. Bahkan segel kaisar manusia tidak bisa bertahan melawan sinar cahaya hitam. Itulah mata apokaliptik. Kaisar Nagachen berkata dengan tegas, tidak kusangka bahkan kaisar mata hitam berhasil memolah kekuatan suci tertinggi itu. Fakta bahwa itu disebut mata apokaliptik adalah bukti kekuatan dewa tertinggi itu. Kekuatan. Kamu tidak layak melawanku sampai mati. Kaisar manusia berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Sebelum kalimatnya selesai, dia melambaikan lengan bajunya dan jembatan panjang merobek udara, memanjang dari bawah kakinya menuju sinar cahaya hitam. Jembatan itu dipenuhi dengan tanda misterius yang sepertinya mengkonfirmasi seni dao dan dharma kaisar manusia yang mengarah ke akhir. Kekuatan surgawi tertinggi, jembatan paramita. Ledakan. Jembatan paramita bertabrakan dengan berkas cahaya hitam dengan ledakan keras. Setelah jeda singkat, sinar cahaya hitam mulai runtuh dan pecah. Pada saat yang sama, retakan muncul di tubuh kaisar mata hitam saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Bab 1650 Ketidaksempurnaan Surga dan Bumi. Ada banyak rune misterius yang diletakkan di permukaan jembatan paramita dan itu berisi seni dao dan dharma dari kaisar manusia, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kaisar mata hitam. Sementara mata apokaliptik kuat, itu ditebang oleh kekuatan jembatan paramita. Jembatan paramita dipenuhi dengan cahaya kemasan yang menyilaukan saat menembus sinar hitam dari mata apokaliptik dan mengenai kaisar mata hitam. Bang! Tubuh kaisar mata hitam dihancurkan oleh jembatan paramita. Roh esensinya juga tidak dapat melarikan diri dan terbunuh di tempat oleh cahaya kemasan yang dilepaskan oleh jembatan paramita. Seluruh istana enigma terdiam lama. Pertempuran telah berakhir. Kaisar dari enam ras primordial tiba di istana enigma dengan dominan. Awalnya, mereka ingin menekan umat manusia dan memerintah darat Antian Huang sekali lagi. Namun, empat dari mereka dibunuh oleh kaisar manusia. Kaisar penyihir neraka yang tersisa dan kaisar api gagak emas lolos dengan luka parah juga. Tentu saja, enam ras primordial masing-masing memiliki lebih dari satu kaisar. Namun, ini adalah cedera yang tak terbayangkan bagi mereka. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras memandang kaisar manusia di medan perang dengan rasa hormat yang dalam di mata mereka. Orang ini terlalu menakutkan. Di era kuno, kaisar manusia muncul entah dari mana dan menekan ras primordial, membalikkan keadaan. Pada generasi ini, kaisar manusia menerobos hukum langit dan bumi dan turun dari dunia atas. Dalam keadaan di mana tubuh fisiknya dihancurkan, roh esensi terluka dan ranah kultivasi menurun, ia berhasil menekan kaisar ras primordial. Semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras menghormati. Kaisar Naga Chen berjalan perlahan dan membungkuk dalam-dalam ke arah kaisar manusia dengan ekspresi senang. Aku tidak lagi memiliki penyesalan dalam hidupku sekarang karena aku bisa menyaksikan keagungan kaisar manusia sebelum kematianku. Meskipun kaisar Naga Chen telah hidup selama hampir 400 ribu tahun, dia hanya seorang junior di depan kaisar manusia abadi. Kaisar Barbar dan Permaisuri kun bergegas maju dan bersujud juga. Tidak perlu formalitas. Kaisar manusia mengangguk sedikit sebagai bentuk sapaan kepada tiga kaisar dari ras primordial. Baik kaisar Barbar dan Permaisuri kun merasa lega dan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, mereka tidak bergabung dengan enam ras primordial atau menyerang ras manusia. Jika tidak, roh esensi mereka akan dihancurkan dan mereka akan mati seperti kaisar darah dan yang lainnya. Kaisar Manusia Senior Rambut pendongeng memutih saat dia melihat kaisar manusia dengan air mata hangat di matanya. Keahlian rahasia yang dia lepaskan mengorbankan umurnya sementara kaisar manusia akan menanggung hukuman yang sangat mengerikan saat dia turun ke dunia bawah. Namun, kaisar manusia turun ke daratan Tianhuang tanpa ragu-ragu. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, kaisar manusia tidak melupakan masa daratan Tianhuang. Mata pendongeng mengungkapkan rasa bersalah yang mendalam. Dia melepaskan skill rahasia itu dan memanggil kaisar manusia. Namun, kaisar manusia membayar mahal untuk itu dan tidak ada yang tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap yang terakhir. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu merasa bersalah. Seakan dia bisa membaca pikiran si pendongeng, kaisar manusia tersenyum. Selain itu, Linglong juga baik-baik saja. Dia tahu bahwa kalian melindungi daratan Tianhuang dan merasa lega bahwa ajaran dasar Istana Enigma tidak dilupakan. Leluhur Linglong Saat menyebut perilinglong, pendongeng dan pembudidaya Istana Enigma lainnya bahkan lebih emosional dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. S. Kaisar Manusia Senior, kami tahu bahwa kami salah. S. Senior, mohon maafkan. Kita. Kaisar Manusia Senior, tolong lepaskan kami. Pada saat itu, para pemimpin klan dari ras primordial berlutut di tanah dan bersujud tidak jauh. Faktanya, mereka bahkan tidak berani menatap tatapan kaisar manusia seperti yang mereka katakan dengan suara gemetar. Kaisar Manusia melirik mereka dengan acu-ta'acu dan bertanya, apakah ras manusia memiliki hak untuk bernegosiasi dengan ras primordial sekarang? Kami tidak akan berani. Ketika mereka mendengar itu, para pemimpin klan dari ras primordial bahkan lebih basah oleh keringat dan wajah mereka hampir menempel ke tanah. Biarkan sepuluh ribu racemid berlanjut. Sudah waktunya aku pergi. Kata Kaisar Manusia. Kaisar Manusia Senior. Banyak pembudidaya memanggil dengan kengganan yang dalam di mata mereka. Itu bukan karena Kaisar Manusia tidak ingin tinggal, dia tidak lagi memiliki banyak kekuatan tersisa. Kaisar Manusia hanya berhasil turun ke darat Antian Huang dengan menerobos hukum langit dan bumi dari dunia atas dan bawah. Dia harus membayar harga yang mahal untuk proses itu. Aku sudah lama mengenalmu. Saat itu, Kaisar Manusia berkata dengan lembut. Hem. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dalam kesadaran tubuh sejati terate hijau, roh esensi Kaisar Manusia berbalik dan berkata kepada roh esensi berambut hitam Suzimo yang tidak jauh dari situ. Tidak ada orang di luar yang mendengar itu. Ini adalah percakapan pribadi antara Kaisar Manusia dan Suzimo. Aku sudah mengenalmu sejak kamu memasuki istana Kaisar Manusia. Kaisar Manusia tersenyum lembut. Linglong memiliki keterampilan rahasia yang dapat menjalin hubungan dengan Yuehua. Oh, Yuehua adalah penjaga istana. Linglong juga merupakan alasan mengapa gadis murni dari Sekte Iblis bisa memasuki istana Kaisar Manusia. Aku tahu semua tentangmu. Anda memiliki nyali untuk membangun daubela diri dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Bahkan aku tidak bisa dibandingkan denganmu, bagus sekali. Jika ada orang di luar yang mendengar itu, mereka akan terkejut. Siapa di dunia ini yang bisa membuat Kaisar Manusia secara pribadi mengatakan bahwa dia lebih rendah? Itu berlebihan, senior. Suzimo menjawab dengan tergesa-gesa, Saya masih jauh dari kontribusi Anda yang tak tertandingi bagi umat manusia. Di daratan ini, masa depan nasib umat manusia akan bergantung padamu. Kaisar Manusia berkata dengan suara yang dalam. Suzimo tertegun sejenak. Kaisar Manusia berkata, Jangan khawatir, setelah hari ini, akan ada masa damai di daratan Tianhuang. Dua ras Kaisar penyihir dan gagak emas terluka olehku. Ini akan membawa mereka setidaknya seribu tahun untuk pulih. Anda harus tumbuh secepat mungkin dalam seribu tahun itu. Suzimo mengangguk. Jangan khawatir, Kaisar Manusia senior. Identitas ras dewa sebagai orang luar telah terungkap dan mereka akan diisolasi oleh seluruh daratan Tianhuang. Petik 2. Ada pun lima ras primordial yang tersisa, tiga Kaisar teratas mati dan dua di antaranya terluka parah. Saya rasa bahkan jika Kaisar penyihir neraka dan Kaisar api gagak emas pulih sepenuhnya, mereka tidak akan berani menyerang manusia lagi. Kedatangan Kaisar Manusia telah membuat takut ras primordial sepenuhnya. Selanjutnya, masih ada Kaisar Naga Chen dari ras naga yang menjaga mereka. Sekarang Kaisar penyihir neraka dan Kaisar api gagak emas terluka parah, Kaisar Naga Chen adalah Kaisar terkuat di daratan Tianhuang. Meskipun umur Kaisar Naga Chen hampir habis, dia masih memiliki 10 ribu tahun lagi. Saya harap begitu. Kaisar Manusia mengangguk dan mengerutkan kening lagi. Bahaya laten yang terdeteksi di benua tengah, lembah seribu setan dan laut timur melintas di benaknya dan dia ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Tiba-tiba, dia memikirkan hal lain yang bahkan lebih penting. Benar, ada hal lain yang harus kuingatkan padamu. Dengan paksa turun ke daratan Tianhuang, itu sama dengan saya menerobos dunia daratan Tianhuang. Mengingat kekuatan saya saat ini, saya tidak dapat memperbaiki permukaan dunia yang rusak ini. Seiring berjalannya waktu, hukum langit dan bumi di daratan Tianhuang pasti akan menjadi tidak stabil. Akan ada ketidaksempurnaan di surga dan bumi dan hukum akan kacau balau. Suzy Mo bingung dan bertanya, apa yang akan terjadi ketika ada ketidaksempurnaan di surga dan bumi dan hukum dalam kekacauan. Saya tidak yakin seberapa besar dampaknya di daratan Tianhuang. Kaisar manusia berkata, namun, kamu harus berhati-hati tentang masalah ini. Jika saya bisa turun ke dunia bawah hari ini, para ahli dari ras primordial di dunia atas mungkin juga bisa. Ah. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Suzy Mo berubah. Ketika dia mendengar itu,